Intro Sementara itu dua tersangka kasus pencurian telpon genggam mendapatkan pengampunan dan bebas dari jeratan hukum setelah mendapatkan restoratif justice dari Kejaksaan Negeri Kota Malang. Hingga saat ini total 18 tersangka yang dibebaskan setelah mendapatkan restoratif justice dari Kejaksaan Negeri Kota Malang. Dua orang tersangka kasus pencurian telpon genggam yakni Iksan Sabili, warga Jalan Terusan Ikan Piranha Atas, dan Ahmad Jailani, warga Jodipan Belimbing Kota Malang, akhirnya bisa bebas setelah mendapatkan restoratif justice dari Kejaksaan Negeri Kota Malang. Dua tersangka ini langsung bebas dengan melepas baju tahanan setelah mendapatkan restoratif justice dan dikembalikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang kepada keluarga tersangka masing-masing. Restoratif justice bagi dua tersangka ini didapatkan setelah mendapatkan persetujuan dari Kejaksaan Agung RI, mendapatkan permohonan maaf dari korban, serta hukuman yang kurang dari lima tahun penjara. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang Agus Winarko mengatakan bahwa kedua tersangka yang mendapatkan restoratif justice terlibat kasus pencurian telpon genggam. Kepala Kejari menambahkan, sebelum mendapatkan restoratif justice, pihak Kejari Kota Malang telah melakukan ekspos dengan Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI. Dari ekspos tersebut, dua perkara tersebut diterima dan memenuhi aturan dan syarat yang tercantum dalam Peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kepala Kejari Kota Malang juga berpesan kepada para tersangka untuk menjadikan sebagai pelajaran dan tidak kembali melakukan aksi kejahatan. Pada hari ini kita bisa menyerahkan SKP-nya terkait dengan penghentian perkara secara RG ini. Sudah dituju kemarin, alhamdulillah dua-duanya ini adalah perkara pencurahan HP, dua-duanya sama. Alhamdulillah kedua-duanya sama korban juga saling memaafkan dan baru itu sudah dikembalikan. Tahun ini kita enam, enam perkara yang ditantikan. Kalau total tersangka yang dibebaskan, berapa banyak Pak? Enam sejadinya berkaranya. Kebanyakan yang bisa apa? Kebanyakan kasus 362, 363 ya. Sehariannya sejadinya ketentuannya, berkemenang menangkan tindak pidana dan ancamukannya kurang dari lima tahun. Dan ada suatu permohon maaf dari korban dan barang putih sudah dikembalikan. Contohnya tadi, barang putih HP sudah dikembalikan, ada permohon maaf dari korban. Sementara, salah satu orang tua dari tersangka mengaku senang karena anaknya bisa bebas dari tuntutan hukum. Ia juga berterima kasih kepada Kejari Kota Malang yang memberikan restoratif justice. Keluarga tersangka juga meminta maaf kepada korban dan mengaku akan mengawasi putranya sehingga tidak kembali melakukan aksi kejahatan. Simona Alvedo mengaporkan.